Dengan menggunakan alat cukur yang dibawa dari tanah air, sejumlah jemaah haji Indonesia harus antrek untuk mencukur habis rambut mereka di selasar kawasan Perkemahan Mina pada Kamis pagi. Kegiatan mencukur rambut hingga pelontos dilakukan jemaah haji setelah melontar jumro akoba ini disebut tahalul. Bahtera Yuda, petugas bimbingan haji mengatakan tahalul sebagai simbol pelepasan kehidupan dunia dan dilakukan usai menggunakan pakaian ikhrom sebagai satu syarat syah menjalankan ibadah haji. Sebenarnya pencukuran rambut ini adalah tahalul yang sempurna. Kalau kita mau sempurna dalam hal bertahalul, maka cukurlah botak seperti saya ini. Sebab ini akan memberikan kesejukan, baik di kepala maupun di hati, sehingga dosa-dosa yang nempel di rambut akan hilang. Dengan demikian, simbolisasi tentang tahalul itu akan terkermin pada diri kita, bahwa kita sudah meninggalkan dunia-dunia yang hitam, dunia-dunia yang putih, sehingga kita kembali kepada kesucian. Proses pencukuran rambut yang umumnya dilakukan oleh sesama haji secara gratis ternyata dimanfaatkan beberapa jemaah untuk membuka usaha pangkas rambut dadakan. Mereka mematok harga sebesar 5 rial atau sekitar 20 ribu rupiah per kepala. Dodi Wahyudi, Makah, Arab Saudi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!